Intro NANI? Intro Intro Setelah bermain game Granny Dan beberapa game Slendrina Saya mencoba memberi kesimpulan Tentang bagaimana semua game ini terkait ceritanya Menjadi sebuah teori dan misteri Dan kesimpulannya sih mereka sebenarnya adalah Sebuah keluarga Yang bisa dibilang nasibnya kurang baik Dan inilah teori dan misteri keluarga Slendrina Yang coba saya ungkap dari semua gamenya Semua diawali dari kisah sang nenek atau Granny Granny ini sebenarnya kependekan dari grandmother Dari bahasa Inggris Yang artinya nenek Untuk nama aslinya menurut orang-orang adalah Annie Tapi belum valid info soal namanya itu Buat yang tau tolong tulis di kolom komentar ya guys Nama asli si Granny Oke Kisah Granny sebenarnya pada masa muda Normal-normal aja seperti seorang perempuan pada umumnya Malah dia sebenarnya perempuan cerdas dan mandiri Bapaknya yang seorang teknisi Mengajarkannya banyak cara untuk membangun rumah Dan perlengkapan-perlengkapannya Mungkin itulah yang membuat Granny bisa membuat rumah penuh jebakan dan teka-teki Granny jatuh cinta dengan seorang pria Dan menikah dengan pria itu Lalu disinilah masalahnya bermulai Saat sudah menikah baru ketahuan kalau suaminya ini punya sifat jelek Yaitu suka mabuk-mabukan dan suka berbuat kasar Setiap kesalahan Granny pasti Granny langsung dihukum Dihajar pakai pemukul baseball Suami Granny ingin punya anak laki-laki Tapi Granny belum bisa memberikan keturunan Granny pun mencoba berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan anak Sampai-sampai Granny pun rela harus bersekutu atau mengabdi setan Suatu hari akhirnya Granny hamil Tapi pas lahir ternyata anak itu adalah anak perempuan Granny takut anak ini akan dihabisi oleh suaminya Makanya Granny mengambil pemukul baseball milik suaminya Lalu dia pukul suaminya hingga gak sadarkan diri Lalu si Granny kabur dengan anak itu dan tinggal di sebuah rumah di tengah hutan Granny membesarkan anak perempuan itu seorang diri Anak perempuan itu bernama Angeline Angeline pun tumbuh besar menjadi wanita normal Dan menikah dengan seorang pria kurus tinggi bernama Simon Kemudian mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Selena Sebetulnya keluarga ini kehidupannya ya normal-normal juga Kayak keluarga lainnya Tapi tetep ya anehnya mereka senang tinggal di tengah hutan Bapaknya si Selena, Simon Dia suka sekali dengan anak kecil Makanya Selena tuh disayang banget Bahkan sering diajak sama bapaknya untuk berjalan-jalan dan bermain di hutan Selena anak yang cukup manja karena ingin selalu bersama bapaknya Menginjak usia 10 tahun Selena gak sadar akan ada sebuah kutukan yang akan menimpa dia dan keluarganya Suatu hari di desa tempat mereka tinggal Ada kejadian aneh dimana anak-anak kecil hilang Dan saat ditemukan tubuh anak kecil itu sudah tidak utuh Warga percaya kalau di desa mereka ada penyembahan setan yang mengorbankan anak kecil sebagai persembahan Mungkin sebagai tumbal gitu guys Suatu hari si Simon berjalan di hutan saat pulang kerja Dia menemukan seorang anak kecil yang pingsan di tengah hutan Karena gak tega Simon pun menggendong anak itu dan mencoba membawa anak itu pulang ke rumah Karena hari itu udah malam Simon takut anak ini jadi korban pencurikan Apesnya Simon bertemu dengan warga yang marah yang lagi mencari anak itu di hutan Melihat Simon membawa anak itu warga menuduh Simon adalah penculik anak Warga langsung menangkap Simon dan berniat menghakimi Simon secara brutal Simon mencoba menjelaskan ya tapi warga yang udah marah gak dapat terbendung emosinya Mulut Simon ditutup kepalanya juga ditutupi kayak karung gitu Lalu warga menyiksa Simon dengan menarik kaki dan tangannya keempat bagian dengan arah yang berlawanan Hingga kaki dan tangannya terpisah dari badannya dan Simon pun tewas Di rumah karena bingung bapaknya belum pulang Selena dan ibunya mencari bapaknya ke hutan Hingga mereka menemukan Simon sudah tidak bernyawa dan dalam kondisi yang sangat mengenaskan Selena pun sangat terpukul dan sedih luar biasa Begitu pula dengan ibunya Angeline Angeline dan Selena menjadi tidak waras mereka tuh stres berat Angeline masih sedikit bisa mengontrol tapi Selena tidak bisa terkontrol Mereka berdua dirawat oleh Granny dan Granny memutuskan membawa Selena ke rumah sakit jiwa atau asylum Sementara Angeline tetap tinggal di rumah Granny Semenjak kejadian itu di hutan dilaporkan ada penampakan sesosok laki-laki tinggi Tak berwajah yang dikenal sebagai Slenderman sampai sekarang Dia dikenal suka mengikuti anak-anak yang bermain di hutan Angeline yang kena gangguan jiwa terpaksa diikat oleh Granny Karena Angeline selalu mencoba menghabisi nyawanya sendiri Lanjut bertahun-tahun kemudian Angeline dan Selena sempat sembuh dan mencoba melanjutkan kehidupan normalnya Walau dihantui bayang-bayang ayah mereka yaitu Slenderman Granny sangat sayang cucunya Dia membuatkan Selena sebuah boneka teddy bear Boneka beruang Setiap Selena berkunjung ke rumah Granny Dia pasti main boneka itu Selena tumbuh dewasa Tapi Granny selalu menganggap Selena adalah cucu kecil kesayangannya Setelah dewasa Selena menikah dengan seorang pria namanya Liv Dia adalah seorang pria keturunan Rusia Kutukan ternyata masih gak lepas dari Selena Keluarganya masih selalu mengalami nasib sial Liv merupakan seorang profesor ahli hewan Suatu hari Liv bereksperimen dengan kelelawar yang banyak singgah di rumahnya Dia mencoba menyuntikkan darah Selena ke kelelawar itu Tujuannya sih kurang jelas ya disini Mungkin dia ingin membuat kelelawar super atau membuat manusia kelelawar Sialnya kelelawar itu tiba-tiba terlepas dan menggigit si Liv Liv pun meninggal disitu Liv akhirnya dikubur Tapi Selena tidak tahu kalau Liv sebenarnya masih hidup Hanya saja si Liv ini bermutasi menjadi vampir Atau orang biasa juga menyebutnya Dracula Liv berhasil lolos dari peti itu Dan dia pun meneror warga sekitar Selena akhirnya menjadi gila lagi Dan harus masuk rumah sakit jiwa lagi Padahal kondisinya tuh dia lagi hamil anaknya Liv Selena gak mau makan Akhirnya para penjaga memaksa Selena untuk membuka mulutnya setiap hari terus menerus Jadi ada unsur kekerasan ya oleh para penjaga rumah sakit jiwa Hingga suatu hari akhirnya Selena melahirkan anaknya dan meninggal Karena masih banyak urusan dunia yang belum dia selesaikan Akhirnya Selena berubah menjadi sosok Slendrina Granny membawa Angeline lagi dan mengikatnya lagi di rumah Karena takut membahayakan semua orang Nah setelah Slendrina berubah jadi arwah penasaran Dia membunuh siapapun yang menatap dia terlalu lama Mulailah dia dan keluarganya menghantui tempat-tempat yang dijadikan game Tempat-tempat yang dihantui itu pun menjadi terbengkalai Karena orang gak ada yang berani datang ke situ Di setiap gamenya kita bermain sebagai orang yang berbeda Tapi sebenarnya orang yang kita mainkan ini memang sengaja ingin mencari tahu tentang misteri Slendrina dan keluarganya Ya mungkin ada juga yang semacam uji nyali gitu Makanya di akhir beberapa gamenya kita melihat tulisan Selamat kamu berhasil menemukan jawaban dari misteri tentang Slendrina Nah di game pertama Slendrina Free Version Disini Slendrina menghantui sebuah gudang dan sebuah rumah Dan kita adalah sebagai orang yang tidak sengaja masuk ke situ dan mencari jalan keluar Menyelamatkan diri dari Slendrina Dan orang inilah yang pertama kali menyebarkan tentang misteri keluarga Slendrina ke masyarakat Sehingga bermunculan orang-orang yang ingin tahu lagi misteri tentang keluarga Slendrina Lanjut di game kedua Slendrina The Cellar Orang-orang mulai mencari tahu misteri keluarga Slendrina Bahkan beberapa paranormal percaya dengan buku tertentu yang bisa menangkap arwah Slendrina Disini Slendrina menghantui sebuah ruang bawah tanah Yang kemungkinan adalah ruang bawah tanah sebuah bangunan tua Dan kita sebagai pemain harus mencari buku-buku yang konon bisa menangkap arwah Slendrina Sehingga dia tidak bergentayangan lagi Lalu di game ketiga Slendrina 2D Di game ini sebenarnya kita hanya sebagai Alexander Orang biasa yang sedang berjalan-jalan ke hutan Terus tiba-tiba hujan lebat Jadi terpaksa deh mencari tempat berteduh Eh gak taunya itu adalah rumah milik keluarga Slendrina Kita terperangkap terus harus cari jalan keluar Masuk ke game keempat House of the Slendrina Disini Slendrina menghantui rumahnya tempat dia tinggal Di game ini kita sebagai orang yang mencari tahu tentang misteri keluarga Slendrina Lalu terjebak di dalam rumah itu Kita pun harus mencari kepingan gambar kunci untuk membuka tempat kunci Nah kunci itu adalah kunci untuk pintu keluar dari rumah ini Dan setelah menemukan rahasia foto keluarga Slendrina Barulah ketahuan Slenderman, Angeline, dan Slendrina ternyata adalah satu keluarga Disini masyarakat baru tahu ya Semua yang menghantui desa mereka itu ternyata satu keluarga Disitu juga ada tiga tengkora kepala Ada yang bilang kalau Granny memasukkan tengkora kepala mereka ke dalam peti ini Nah kan ya Kalau cuma niat kabur gak mungkin kita sebagai pemain harus mencari tahu misteri tentang keluarganya Masuk ke game kelima Slendrina di Asylum Disini Slendrina menghantui rumah sakit jiwa tempat dulu dia dirawat dan disiksa Disitu juga kita menemukan ada bayi Slendrina yang terlihat seperti baru saja dilahirkan Tapi dibiarkan begitu saja Inilah momen terakhir yang saya ceritakan tadi tentang Selena ketika masih hidup Dia melahirkan anaknya kemudian Selena meninggal Dan menjadi Slendrina Di game ini kita sebagai orang yang ingin menyelidiki misteri keluarga Slendrina juga Makanya dia pergi ke rumah sakit jiwa tempat dulu Slendrina dirawat Terus kita harus mencari lembaran buku catatan harian atau dairi milik Slendrina Pas keluar juga informasinya jelas ya Kalau kita sebagai pemain lega mendapatkan apa yang kita cari Yaitu dairi milik Slendrina Setelah mendapatkan dairi itu kemudian dairi itu disimpan di rumah keluarga Slendrina Karena berharap supaya keluarga Slendrina berhenti menghantui Dan disitulah kita lanjut di game ke enam Child of Slendrina Ini lokasinya kembali ke rumah keluarga Slendrina Karena mendengar info ada dairi itu di rumah keluarga Slendrina Orang yang kita mainkan ini mencoba mencarinya Misinya adalah mencari kepingan kunci untuk membuka berangkas yang di dalamnya ada dairi milik Slendrina Disini kejadiannya sudah rada lama dari DS ilm Karena ada bayi Slendrina yang udah berubah menjadi kayak laba-laba berkepala manusia Mungkin akibat kutukan bayinya meninggal dan berubah menjadi makhluk kayak gitu Dan setelah mendapatkan dairi itu kita pun bisa keluar Di game ketujuh Slendrina The Cellar 2 Kita bermain sebagai orang yang kepo lagi nih dengan misteri keluarga Slendrina Dia datang ke sebuah ruang bawah tanah dari rumah sakit Mungkin dulu Slendrina jenazahnya disemayamkan di tempat ini sebelum akhirnya dimakamkan Tapi sayangnya ketika sudah mengumpulkan 8 buku itu Kita tidak bisa keluar dan terkunci di ruang bawah tanah ini Ya kemungkinan tewas lah ya disini Di game ke delapan Slendrina The School Nah ini kita juga masih sebagai orang yang penasaran dengan misteri Slendrina di sekolahannya Menyelidiki misteri di sekolah ini hingga akhirnya mendapatkan mainan kesukaan Slendrina yaitu teddy bearnya Kita dibiarkan hidup karena berhasil mendapatkan teddy bear itu Dan meletakkannya di meja tempat Slendrina dulu bersekolah Setelah kita meletakkan teddy bear itu Slendrina memberikan kita foto Yang mana foto semua murid dicoret dan hanya satu muka yang tidak dicoret Ini sepertinya adalah wajah asli Slendrina dulu Masuk ke game ke sembilan Slendrina The Forest Lagi-lagi kita sebagai orang yang penasaran dengan misteri yang terjadi di hutan ini Kita pun harus masuk dan mencari tahu tentang misteri itu Disini setelah mendapatkan semua kunci kita bertemu dengan sebuah peti Ketika dibuka di dalamnya ada tubuh sang suami Slendrina Disitu juga ada foto keluarga mereka Hmm sungguh keluarga yang sangat bahagia ya Nah pasti kalian bertanya-tanya kenapa suami Slendrina ada di dalam peti Jadi dulu ketika Liv berhasil bebas dari kuburnya Dia mulai meneror warga desa dan banyak membunuh orang Ibu Selena marah dan mengunci Liv ketika dia sedang tidur Nah kita yang menemukannya membuka dan membiarkan Liv bebas lagi Kemudian Liv, Slendrina dan anaknya pergi bersama ke sebuah kastil Seisi kastil itu dihabisi oleh keluarga Slendrina Dan sekarang kastil itu ditempati oleh keluarga Slendrina Barulah kita masuk ke game ke-10 yaitu Slendrina X Di kastil ini kita sebagai semacam detektif paranormal Yang ingin tahu apa yang terjadi dengan kastil ini Disini kita diteror oleh keluarga Slendrina Ada Liv, si bayi dan peliharaan kesayangan Liv yaitu Laba-Laba atau Tarantula Pada akhirnya kita mendapatkan buku yang bisa menangkap arwah Slendrina Kemudian setelah Slendrina tertangkap kastil ini pun hancur Keluarganya pun kembali terkubur dengan kastil ini Karena si Slendrina ini biang dari segala kutukan di keluarganya Dia memancarkan energi jahat Di lain tempat Granny yang sayang cucunya mencari-cari kemana Slendrina berada Si Granny juga ke sekolah mencari cucunya Tapi dia hanya menemukan boneka teddy bear kesayangan cucunya Dan Granny membawa boneka itu pulang Granny juga mencoba pergi ke kastil Tapi kastil itu sudah hancur Granny mendapatkan buku yang mana Slendrina terperangkap di dalamnya Lalu Granny membawa buku itu pulang juga Nggak lupa Granny juga membawa laba-laba itu pulang ke rumahnya dan memeliharanya Dan sekarang kita masuk ke game ke sebelas yaitu game Granny Granny bingung dengan apa yang terjadi dengan keluarganya Kenapa semuanya menghilang Granny pun lama-kelamaan menjadi seperti mayat hidup Kulitnya menghitam dan matanya memutih Tapi disini dia tuh belum jadi hantu ya Dia masih berwujud manusia Granny mencoba menangkap orang-orang Dan memberikan waktu 5 hari untuk menjelaskan misteri keluarga Slendrina pada dirinya Nah kita sebagai orang awam taunya harus pergi aja dari situ Disini ada beberapa ending Salah satunya yang bisa dibilang good ending adalah Kita berhasil memanggil kembali arwah Slendrina Dengan meletakkan boneka teddy bear di keranjang bayi Nah makanya boneka ini adalah boneka teddy bear yang sama seperti yang ada di game Slendrina The School Di game ini Granny menyembunyikan teddy bear itu di sebuah tempat Misteri lainnya yang bisa diungkap salah satunya adalah Buku yang Granny bawa itu bisa kita gunakan untuk memanggil Angeline Yang diikat oleh Granny di sebuah ruangan tersembunyi Buku itu berisi arwah Slendrina Jadi kesimpulannya Slendrina ini mendapatkan kutukan dan energi jahat terpancar dari dirinya Jadi yang di sekelilingnya berubah menjadi jahat Menjadi arwah penasaran Dan intinya mereka semua adalah satu keluarga Oke guys kira-kira begitulah teori dan misteri keluarga Slendrina versi Fritz Baskara Kalau ada salah mohon maaf ya guys Pasti kalian punya banyak pertanyaan ya Atau kalian punya teori lain gitu Atau misteri yang belum saya ungkap gitu Coba aja tulis langsung di kolom komentar ya guys Nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama-sama Oke sampai jumpa di video lainnya Tetap positif, tetap semangat You later bye-bye Sub indo by broth3rmax